Aksi kawanan Begal kembali memakan korban. Tubuh korban kemudian dilindas oleh kendaraan lain yang datang dari belakang. Akibatnya wajah dan kepala korban pecah. Sayang korban sewasan warga. Dalam video ini tampak dua orang korban tergeletak di tengah jalan raya dengan kondisi terluka parah. Sedangkan dua korban lainnya dievakuasi sejumlah warga ke dalam angkutan kota sebagai pertolongan pertama dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Keempat orang korban merupakan pelajar di salah satu ismaran. Kencangnya tiupan angin membuat seluruh bodi mobil dilelap api. Dalam waktu sekejap mobil tersebut pun ludes terbakar dan hanya menyisakan kerangka. Diduga kebakaran ini akibat adanya konslet yang listrik pada bagian mesin hingga menimbulkan percikan dan membakarnya. Beruntung kebakaran ini tidak menyebabkan sang sopir dan dua penumpangnya terluka. Karena sebelum terbakar, pengemudi bernama Subhan ini berhasil menyelamatkan diri. Kebaran api pun akhirnya bisa dipadamkan setelah mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Kebakaran mobil dengan nomor kendaraan F1294PD ini sempat membuat arus lalu lintas tersedet. Karena banyaknya pengendara yang memutar arah dan melihat peristiwa tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!